Baik, terima kasih bagi para peserta Geologi Cekungan Bandung. Juga mungkin mahasiswa atau ibu dan bapak yang kemungkinan nonton video ini. Jadi video ini dibuat secara khusus sebenarnya untuk para mahasiswa yang mengambil kuliah Geologi Cekungan Bandung. Sebenarnya, hanya saja karena video ini bersifat publik dan pembicaraannya juga bersifat jenerik, maka mungkin akan bermanfaat bagi ibu dan bapak yang lain atau adik-adik yang lain yang kebetulan mampir. Nah, di ujung ruangan Zoom yang sebelah sana itu ada ibu Ogi, nama lengkapnya ibu Katarina Oginawati dari Tani Kelingkungan. Nanti beliau akan mengenalkan dirinya sendiri. Nah, kami itu akan bicara masalah Q-Health. Jadi, sementara ini, karena yang akan menyampaikan ibu Ogi, saya baru nebak kalau Q-Health itu mungkin artinya kesehatan bumi sebagai satu ekosistem. Mungkin itu dugaan saya. Tapi lebih jauh lagi kita mulai diskusi dengan ibu Ogi. Selamat sore, ibu Ogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Erwin. Terima kasih ini sudah berkenan bertemu di ruangan Zoom. Walaupun sama-sama sebenarnya agak lupa begitu. Tapi karena ilmu itu sudah nempel, maka sebenarnya mau di-retrieve kapan aja itu siap kalau ibu Ogi. Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Bu Ogi, silakan memperkenalkan diri untuk para mahasiswa dan para penonton video YouTube ini. Silakan, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bapak, ibu sekalian yang mungkin melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Katarina Oginawati. Saya staf pengajar di teknik lingkungan ITB. Kelompok bidang keahlian teknologi pengelolaan lingkungan dengan bidang khusus terkait dengan kesehatan lingkungan. Saya mengajar hampir 30 tahun dan bidang saya mulai dari S1, S2, dan S3 terkait dengan kesehatan lingkungan. Sehingga ada keterkaitan sebetulnya antara kesehatan dengan aspek-aspek geologi, dan juga berbagai lingkungan yang terkait dengan aspek geologi. Itu barangkali Pak Erwin. Bu, jadi yang menjadi sentral dari kuliah dan pembicaraan kita sebenarnya adalah Cekungan Bandung. Sebenarnya. Hanya saja seandainya ada pengalaman ibu di daerah lain akan bagus juga untuk disampaikan. Seperti kita ketahui kan di Cekungan Bandung ini kita punya lingkungan yang komplit. Para mahasiswa di sini, ibu dan bapak yang nonton juga. Jadi Cekungan Bandung itu komplit dalam hal satu fenomena geologi itu dari yang panas, ada gunung api banyak, muter, sampai yang sifatnya tidak ramah dengan lingkungan manusia, sampai lingkungan yang ramah, yang berkaitan dengan suplai air. Jadi lingkungan di Cekungan Bandung ini sangat mendorong pemenuhan kebutuhan air itu bisa baik. Kemudian udara juga mestinya bisa bagus, karena ada di ketinggian tertentu. Kemudian bagi yang ada kaitan dengan perekonomian, di bagian barat itu juga ada batu gamping yang oleh masyarakat di sekitar situ ditambang untuk kehidupan mereka. Jadi kita punya lingkungan yang lengkap. Nah menurut Bu Oki, ini fokus apa sih Bu yang berkaitan dengan GeoHealth yang sekarang ibu kerjakan atau yang ibu ketahui yang ada di Cekungan Bandung? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Mungkin sebelum kita masuk pada aspek-aspek yang saat ini atau barangkali pernah saya lakukan terkait dengan GeoHealth ini, barangkali saya sampaikan dulu kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Di mana kesehatan lingkungan ini mencakup bidang-bidang atmosfer atau lingkungan udara, lingkungan prenatal, lingkungan sebelum kelahiran, kemudian aspek toksikologi lingkungan, kemudian hidrosfer atau lingkungan air, litrosfer, lingkungan tanah, jadi geologi barangkali ada di sini, kemudian lingkungan biosfer atau biologi, terdiri dari fauna dan flora, kemudian sosiosfer, lingkungan sosial. Jadi aspek-aspek semua lingkungan tersebut tidak bisa dipilah-pilah satu sama lain. Pasti akan saling berkaitan, saling berhubungan, terutama nanti di ujungnya adalah dampaknya terhadap kesehatan. Nah kalau kita bicara mengenai cekungan Bandung, cekungan, namanya sudah cekungan ya Pak Erwin. Jadi dia layaknya atau seperti mangkok begitu ya, cekung mangkok gitu. Sehingga dia akan mengumpulkan berbagai parameter, berbagai polutan. berbagai sumber daya, mulai dari lereng atau gunung, puncak gunung, yang ujung-ujungnya nanti adanya di bagian paling rendah, yang paling cekung, yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat cekungan Bandung, itu yang paling bawah adalah adanya sungai Citarum. Dan ini menjadi perhatian buat semua, termasuk barangkali Presiden kita ya Pak Erwin, yang menginginkan Citarum itu menjadi bersih. karena ada informasi atau isu yang menyatakan bahwa Citarum itu adalah sungai yang tercemar, yang paling tercemar di dunia. ya kalau kita lihat memang karena dia adanya di cekungan yang paling bawah, sehingga polutan-polutan itu akan berkumpul di sungai ini. Jadi kalau kita bicara mengenai dari atas ya barangkali Pak Erwin ya, dari atas itu dari gunung begitu ya, karena kita itu di lingkung gunung ya, Bandung di lingkung gunung gitu. dan gunungnya adalah gunung api berarti kegiatan gunung api ini akan menghasilkan berbagai produk dalam bentuk berbagai parameter. Jadi salah satunya adalah kita tahu bahwa ada SO2 yang tidak berbau begitu ya, kemudian ada H2S, ini baunya khas begitu ya, kayak gas yang dikeluarkan oleh manusia begitu. kemudian ada gas-gas lain termasuk juga floor ya. Jadi banyak sebetulnya banyak sekali gas yang dihasilkan dari gunung api. secara alamiah dia sudah berada di dalam gunung api tersebut. Dan kami pernah melakukan, beberapa kali melakukan penelitian, salah satunya adalah floor. Floor ini bisa keluar dari gunung api, kemudian dia bisa berada di dalam tumbuhan di sekitar gitu ya, bisa berada di dalam air, di mana airnya tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia yang ada sekitar. Dan salah satu efeknya adalah menyebabkan fluorosis. Jadi kalau gigi yang warnanya coklat-coklat, jadi pada masyarakat, itu dikatakan sebagai fluorosis. Karena kelebihan fluor. Kenapa kelebihan fluor? Karena masyarakat mengkonsumsi air yang mengandung fluor dengan konsentrasi yang tinggi. Itu adalah salah satu, walaupun itu sudah lama sekali diteliti oleh rekan kerja saya, Bu Indah Rahmatiyah, pada saat kuliah S1. Sampai hari ini itu, Bu? Sampai hari ini harusnya menghasilkan. Iya, betul. Jadi ya harusnya dilakukan pemantauan ya Pak, karena kita kan perlu mengetahui sampai sejauh mana konsentrasi fluor ini di udara. Jadi gas itu adanya di udara, kemudian nanti bisa jatuh ke tumbuhan, bisa jatuh ke panah, bisa masuk ke dalam air, sehingga menimbulkan masalah pencemaran fluor pada sumber daya, termasuk air, kemudian juga ujung-ujungnya kepada manusia. Saya mundur sedikit tadi, Ibu bilang ada fluor, kemudian si fluor ini ada di udara, kemudian dari situ bisa terpresipitasi istilahnya ya, kemudian masuk ke dalam air, begitu diminum, ada penyakit fluorosis, di situ sampai sekarang ada? Ada, ada. Kalau kita lihat ke masyarakat Dieng ya, masyarakat Dieng, itu kan daerah Gunung Api juga ya, Wonosobo gitu ya, itu banyak masyarakat yang giginya itu tidak putih gitu ya, tapi bukan kuning karena tidak pernah sikat gigi gitu. tapi dia coklat gitu ya, coklat-coklat yang itu mengindikasikan bahwa dia kelebihan fluor. Fluor itu diperlukan oleh gigi kita untuk supaya dia kuat begitu ya, supaya dia paham. Tapi kalau kelebihan itu nggak bisa, jadi dia akan menjadi fluorosis gitu. Ya, kan kalau pasta gigi itu kan ada mengandung fluor gitu ya, tapi itu ada syaratnya, ada standarnya gitu. Jadi tidak boleh kelebihan, karena kalau kelebihan menjadi fluorosis, kalau kekurangan menjadi karies gitu. Ya, saya jadi berpikir begini, saya jadi berpikir, sekarang ini kan kita melihat air galon itu seperti sudah ada di mana-mana ya Bu ya. Bahkan ketika saya misalnya jalan di wilayah segi bantaran Jika Pundung, begitu muter-muter begitu, nyebrang dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu saya kok lihat, karena kebetulan rumah-rumah itu kan gangnya sempit ya Bu ya. Jadi saya nggak ngelirik pun, pasti kelihatan gitu ya. Nah di hampir semua rumah itu sebenarnya ada air galon gitu. Nah maksud saya, dalam kondisi seperti didieng begitu ya. Saya berpikir ternyata air galon itu walaupun refill atau yang betulan air galon itu sudah banyak di semua tempat, tapi ternyata masih ada orang yang mengonsumsi air tanah secara langsung begitu ya Bu ya. Mungkin sepertinya begitu ya. Iya betul, betul. Jadi contohnya saya pernah menemukan juga di Bontang. Di Bontang itu nggak ada gunung api ya, Kalimantan nggak ada gunung api. Tapi airnya itu diinjeksikan floor karena minim floor-nya. Jadi ditambahkan floor gitu. Nah itu menjadi masalah karena suatu saat dia akan kelebihan floor gitu. Nah untuk masyarakat awam barangkali dan masyarakat pedesaan kan mereka lebih banyak mengkonsumsi air tanah ya, air sumber. Karena kan air galon itu tidak murah ya Pak. Pak Erwin lumayan itu 20 ribu kalau dia bermerak gitu ya. Kalau isi ulang mungkin lebih murah sekitar berapa ya, 4 ribu atau 5 ribu. Tapi tetap harus dibeli begitu ya. Kenapa mereka beli? Karena mereka itu melihat secara visual air tanah mereka itu tidak bisa diminum gitu. Misalnya keruh, misalnya berwarna coklat, begitu ya. Jadi mereka beli air isi ulang atau air apa namanya, air mineral. Nah, tapi untuk masyarakat pedesaan, ini juga kami lakukan penelitian di Kabupaten Bandung ya Pak. Jadi masuk ke Kukuan Bandung. Mereka, kalau mereka melihat bahwa kualitas airnya itu baik secara visual ya Pak. Saya sampaikan secara visual. Karena tidak diperiksa oleh mereka secara laboratorium. Itu mereka minum. Jadi mereka mengkonsumsi air sumber mereka. ya jadi kalau minum memang mereka sekarang ini lebih banyak membeli air isi ulang atau air apa namanya, air kemasan gitu. Tapi kalau untuk mandi, mereka apapun yang ada ya sudah lah dipakai mandi. Ya, ya, ya. Jadi ini, ya silakan Bu. Jadi memang tidak hanya flur ya Pak, yang ada di dalam air apa namanya, air tanah itu tidak hanya flur gitu. Jadi banyak sekali parameter, ada aturan permen case-nya, ada parameter-parameternya, termasuk juga cemaran-cemaran lain gitu. Jadi kalau saya menceritakan kembali nih, mengu-resumekan. Jadi ada gas, jadi begini, kualitas air sendiri itu bisa saja tidak dipengaruhi oleh kualitas air itu sendiri gitu ya. Jadi dia bisa dipengaruhi aktivitas manusia, satu lagi bisa dipengaruhi aktivitas alam yang tidak langsung. Karena dia lewat udara dulu ya Bu ya, lewat udara dulu, baru kemudian masuk ke air. Bisa lewat udara, bisa lewat tanah Pak. Oke, oke. Ya. Dan dia bisa absorb juga ya Pak. Betul, kan ini nyambung dengan apa yang pernah saya baca Bu. Jadi ternyata PB yang ada di udara, di lokasi-lokasi yang sangat padat, lalu lintas, begitu lah. Ternyata itu punya cerminan ke kualitas air yang ada di daerah itu. Jadi PB-nya itu jadi ada di situ. timbalnya itu. Itu yang kemudian menjadi terhubung dengan yang Ibu sampaikan di sini. Baik, jadi itu adalah kaitan dekat antara kualitas air udara dengan kesehatan masyarakat. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita mundur sedikit, Ibu tadi bilang GeoHealth itu ada prenatal, ada hidrosfer, litosfer, biosfer, atmosfer, serta sosiosfer. Betul ya, Bu? Kesehatan lingkungan, Pak. Kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan itu mencakup tadi ya, Pak. Atmosfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, sosiosfer, lingkungan prenatal, kemudian atau psikologi lingkungan. Begitu ya, Pak. Ya. Psikologi lingkungan ya, Bu ya? Ya. Psikologi lingkungan. Oke. Nah, kalau prenatal itu kenapa kok dipisahkan? Kenapa tidak masuk ke sosiosfer begitu? Yang kan orang juga kan yang Ibu maksudkan. Ya, ya, betul. Ya, Pak. Jadi untuk tadi ya, lingkungan air, udara, tanah, sosiosfer, itu adalah lingkungan setelah kelahiran. jadi kami sengaja atau di dalam apa namanya, keilmuan ini sengaja kami pisahkan karena yang satu adalah sebelum kelahiran prenatal, yang satu adalah postnatal. Oh, ini bahkan sampai ke sini ya, karena... jadi nanti kita bisa lihat bahwa selain perilaku Ibu yang mempengaruhi janin ini, kesehatan janin ini, juga lingkungan sekitar. Jadi, kalau si Ibu itu Ibu itu kan sudah postnatal ya, sudah keadaannya sudah lahir, lewat, lewat lahir, sudah tua, kemudian dia tinggal di daerah yang katakanlah tersemar, baik udara, air, panah, dan lain-lain, maka ini akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi, sekarang ini kami sedang melakukan penelitian, Pak. sebetulnya sudah sejak tahun 2019, kami ingin tahu karena cacat bibir sumbing di Jawa Barat, yang kedua, peringkat kedua itu adanya di Kabupaten Bandung. Jadi, buat kami, ada apa ya di Kabupaten Bandung? karena kok tinggi, yang pertama di Garut, itu juga masih harus kami teliti, tapi ini data dari Yayasan Celah Bibir dan Langit-Langit. Jadi, mereka mengumpulkan pasien, kemudian untuk dioperasi, disempurnakan kecacatannya. Nah, itu dari data yang kami peroleh di Jawa Barat, itu yang kedua, peringkat kedua, itu di Kabupaten Bandung. Berarti di Cekungan Bandung, ya Pak. Jadi, kami ingin tahu, begitu ya, kami melakukan penelitian, pertama pada kasus yang cacat, begitu ya, kami lihat apakah di dalam darahnya itu mengandung logam berat atau tidak. Karena cacat itu, baik cacat bibir suming atau cacat yang lain itu tidak disebabkan oleh material yang apa namanya, bukan penyakit menular, gitu ya. Sehingga apa namanya, penyebabnya bisa banyak, gitu. Oleh sebab itu, kami ingin mengetahui, ya, bahwa cacat pencemar ini, apakah juga ada di dalam darah si bayi yang mengalami perasaan, gitu. Dan ternyata betul ada logam berat, walaupun masih tidak tinggi sekali, gitu ya, tapi ada di dalam darah si bayi yang menderita. Mestinya kandungan itu tidak ada, mestinya normalnya, betul ya? Mestinya tidak ada. Tidak ada. Zat-zat esensi, apa namanya, ada logam yang memang diperlukan untuk tubuh. Jadi, dia memang menjadi apa namanya, pendukung, gitu ya. Salah satunya kalau logam itu FE, jadi FE itu kan untuk darah ya Pak, ya gitu ya. Kemudian seng. Nah, seng ini juga apa namanya, diperlukan oleh tubuh untuk perkembangan organ, gitu ya Pak, ya. Nah, tapi tidak boleh berlebih, gitu. Nah, karena logam berat ini sifatnya akumulasi di dalam tubuh, jadi kami ingin tahu, begitu ya, apakah betul atau tidak. Nah, kemudian kami kemarin ini nih, baru tahun lalu, kami melakukan juga pengabdian masyarakat dalam bentuk, apa ya, namanya penelitian, gitu, terkait juga dengan kualitas air yang mereka konsumsi, gitu. Ya, itu juga ada logam beratnya, ternyata salah satunya Pak Erwin PB. PB itu tinggi di sumur, gitu ya. Nah, itu kan di Kabupaten Bandung ya, dan itu tersebar Pak. Yang mengalami catat itu tersebar, gitu ya, jadi di Kabupaten Bandung itu bisa macam-macam, gitu ya. Dan kami saat ini, apa namanya, baru logam, gitu ya, yang kami periksa. Nah, tapi bersamaan dengan itu, sebetulnya kami juga melakukan penelitian yang terkait dengan pesticida. Karena kan sumur-sumur yang ada di permukiman di Dayakolot itu awalnya kan dari sawah ya Pak? Sawah, betul. Ya. Nah, kami yang khawatir, mungkin saja juga ada pesticida, gitu. Jadi, di dalam air atau di dalam tanahnya ada pesticida. Karena penelitian sebelumnya di di utara ya, di daerah Kertasari, maksudnya di Cekungan Bandung, tapi bukan di daerah utara, lebih selatan barangkali ya. Pasari, daerah, ya. Itu kami temukan bahwa mereka menggunakan berbagai jenis pesticida dan salah satunya adalah DDT. Jadi, DDT itu kan sudah nggak boleh digunakan, gitu ya. Sudah lama sekali saya nggak dengar itu kok, DDT itu. Ya, ya, ya. Nah, kami yang melakukan tapi tidak sampai kepada penelitian juga, tapi yang di Kertasari itu kami pantau atau kami lihat di dalam, di udaranya, ya, di daerah pertanian itu, di Kertasari itu banyaknya pertanian, Pak. Ya, ya. Jadi, kembali pada tata guna lahan juga ya, kalau ini kan. Ya, selatan ini, Bu, Kertasari, gitu. Kertasari itu apa namanya, pertanian banyaknya. Jadi, kami lakukan penelitian terkait dengan air tanah di sana, air sungai, air tanah, ya, mengandung itu DDT, Pak. Jadi, tidak hanya DDT ya, DDT itu maksudnya kelompok organoklorin, gitu ya, kemudian ada kelompok organofosfat, ada juga karbamat, ya. Jadi, berbagai jenis apa namanya, pesticida juga apa namanya, banyak, gitu, digunakan, kemudian dia ada di dalam tanah, dia ada juga di dalam air tanah, gitu. Jadi, saya tidak masuk TL, Pak. Kalaupun saya milih TL, tidak akan masuk, saya juga. Tidak apa-apa, Pak. Justru bagus, Bapak masuk geologi, saya masuk, saya di TL, jadi makanya bisa kolaborasi. Kalau enggak, jadi bareng-bareng di TL, atau saya bareng-bareng di geologi. Geologi, Bu Agi, jadi kalau saya tadi dengarkan ya, jadi, ada logam berat yang terekspos sampai ke bayi juga hanya. Kenapa? Karena Ibu meneliti darah dari bayi usia berapa, Bu? Yang diukur darahnya itu. Itu pasien, jadi pasien CBL atau cacat bibir sumbing itu dia akan dioperasi. Nah, karena akan dioperasi itu baru bisa dilakukan tiga bulan, jadi setelah tiga bulan itu bisa dioperasi. Jadi, tiga bulan ya? Ya. Tiga bulan mengandung PP. Ya, kan? Ya, ada PP, ada berbagai macam logam berat ya. Yang mana tidak mungkin secara teori PB itu terkumpul dan logam berat yang lain itu terkumpul hanya dalam waktu tiga bulan sejak dia lahir. Ya. Betul ya? Ya. Bagikannya betul. Jadi, karena dia sifatnya kan akumulasi. Jadi, yang paling mungkin dia terbentuk bahkan sebelum dia lahir. Ya. Jadi, bisa saja sesudah lahir karena paparan dari udara gitu ya Pak. Bisa saja begitu ya. Tapi, kecil gitu ya. Tidak terlalu besar gitu. Kemudian ada lagi DDT. Nah, jadi kalau saya melihat TL yang sisi ibu begitu, itu sangat dekat dengan kedokteran sebenarnya, ya? Ya, betul. Ya, betul. Hanya kami tidak mengobati Pak bedanya. tapi kami mencegah. Jadi, kalau kami sudah, kita sudah tahu bahwa di air itu ada logam berat. Atau di air itu ada apa ya, material organik begitu ya Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kan perlu pengelolaan. Perlu apa namanya, peraturan supaya orang itu tidak minum sembarangan atau supaya industri atau apa namanya, penyemprot hama tanaman itu berhati-hati di dalam melakukan penyemprot tanaman gitu. Apa, pasti tidak. Begitu. Kemudian, kita sudah tahu nih standarnya berapa. Jadi, kalau seandainya di dalam badan air atau di dalam air tanah tersebut ada parameter yang tidak sesuai dengan standar, maka secara teknis kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Jadi, itu bedanya dengan kedokteran. Kalau kedokteran kan sudah sakit, baru diobati. Begitu ya Pak. Kalau kami sebelum sakit, tapi data sesudah dia sakit itu diperlukan supaya kami bisa counter antara lingkungan dengan kasus penyakit. Kalau yang pesticida itu yang Ibu pelajari berkaitan sama penyakit apa, yang di daerah Kertasar itu? Atau belum terdeteksi? Jadi Pak, kami itu penasaran ya, kalau sudah seperti itu kan. Penasaran. Pertama, dari air sumur itu kami hubungkan dengan ilmu yang namanya iridiologi. Iridiologi. Jadi, kami itu melihat dari ini Pak, dari mata, dari pupil mata. Oh ya, ya. Nah, dari situ itu kelihatan Pak. Dari situ itu kelihatan kemungkinan kerusakannya ada di mana. Begitu. Nah, salah satunya adalah terkait dengan apa namanya, apa ya, sistem imun. Dari mata ya. Dari mata. Jendela hati itu bisa tahu imun, Bu ya. Jadi, macam-macam terlihat begitu saya sih bersyukur sekali waktu itu saya ya, ya itulah ya, pertemanan Pak. Jadi, saya berteman dengan salah satu dokter, dokter ini. Kemudian sekarang masih ada, saya sudah lama sekali tidak kontak. Dan dokter ini itu mempelajari itu, Pak. Jadi, kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan masyarakat di sana itu sakit apa. begitu. Kemudian, apa namanya, kita lihat juga bahwa ada hormon, gitu, kasus hormon. Kemudian juga terkait dengan keturunan, reproduksi, reproduksi. Nah, itu karena dari iridologi itu, jadi berangkat dari iridologi itu kami konter. Kita lihat pada petani yang nyemprot, karena kan kalau minum, kalau minum itu kan perlu proses ya, Pak. tapi kalau nyemprot, terhirup, itu cepat. Prosesnya cepat, masuk ke dalam tubuhnya cepat. Jadi, kami lihat petani-petani yang menyemprot ini apakah terjadi kerusakan sperma atau tidak. Yang nyemprotnya? Yang nyemprotnya. Yang nyemprotnya, karena kalau bayi kan susah ya, Pak. Atau anak susah. Atau orang yang tidak menyemprot itu barangkali terpaparnya tidak langsung. Nah, ini kan langsung terpapar. Jadi, kami lihat bahwa memang ada beberapa yang mengalami kerusakan sperma. Jadi, kenapa kami itu juga? Karena beberapa literatur dari luar negeri itu mengatakan bahwa DDT ini atau organoklorin terutama yang persisten, ada kelompok yang namanya persisten organik polutan, itu menyebabkan kelainan pada sperma. Dan kami buktikan pada tikus dulu, Pak. Jadi, sebelum kami melakukan pada petani, kami lakukan juga pada tikus. Dan ternyata memang terjadi kerusakan pada sperma tikus. Sperma tikus ya? Ya. Jadi, ya, saya memang lebih banyak sekarang ini pada penyakit-penyakit yang tidak menular, Pak. Melakukan penelitiannya ya. Karena penyakit menular itu sudah banyak dan sudah banyak obatnya. Sehingga apa namanya bisa tertanggulangi. Tapi yang jadi masalah adalah penyakit yang tidak menular. Dan ini disebabkan oleh parameter-parameter yang toksik. Kebanyakan adalah yang toksik. logam berat, pesticida, begitu ya, Pak. Terus zat-zat organik lainnya. Karena zat organik ini bisa dihasilkan dari berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Tergantung pada tata guna lahannya. Di Cekungan, Bandung itu banyak sekali industri tekstil. Dan itu juga mereka membuang seringkali langsung ke lingkungan zat warnanya. Jadi, saya melihat di Indonesia ini penyakit yang tidak menular sudah mulai naik. Jadi, sudah terlihat. Apalagi dengan COVID ini, orang yang sakit jantung banyak banget. Tapi, terkait dengan yang Cekungan Bandung, ini sangat menarik. Makanya, saya senang bisa bergabung dengan Bapak. Karena banyak sekali penelitian yang bisa kita ungkap, yang kita bisa sampaikan. Karena ini tentunya bisa menjadi bom waktu. Kalau kita tidak peduli. Terus, satu lagi adalah, tapi saya belum melakukan penelitian. Mungkin Pak Erwin tahu ya, di Soreyang ya Pak, ada tambang emas ya, di Soreyang. Di Pangalengan juga ada tambang emas. Mereka menggunakan HG, menggunakan amalgam masih ya, prosesnya. itu kan larinya ke lingkungan juga Pak. Jadi, masuk ke dalam ikan, masuk ke dalam padi, masuk ujung-ujungnya ke dalam tubuh manusia. Saya khawatir suatu saat minamata bisa terjadi juga di Cukungan Bandung. Tapi ya, kita harus aware lah. Karena penyakit yang tidak menular ini semakin banyak, semakin tinggi. dan ketika sudah terjadi yang seperti minamata itu, untuk melakukan pembersihan juga mungkin membutuhkan satu generasi. Betul, sulit sekali Pak. Karena sudah ada di dalam. Iya, dan di apa namanya, kalau di air, kalau ada sedimen, gitu ya Pak, dia kan berubah menjadi metil HG itu, yang itu udah pasti metil HG itu penyebab minamata disis gitu ya Pak. ya Pak, metil HG. Karena di ilmu geologi juga kan ada interaksi juga Bu. Jadi misalnya Ibu tadi di Garut ada ambil misalnya PB atau logam berat yang lain, yang mungkin logam berat-logam berat itu berasal dari sistem geotermal. Betul. Sistem geotermal itu bisa agak unik, karena yang keluar mencampuri air tanah yang diminum penduduk, itu bisa hanya gasnya, tapi tidak panasnya. Ya. Itu yang agak jadi blunder, ini dari mana ini, karena nggak panas. Kalau misalnya air sumur itu panas, kita bisa cepat, oh ini kecampuran air panas dari bawah. Jadi masalah kan kalau gasnya keluar, tapi panasnya tidak. Begitu. Itu ada beberapa hal itu juga terjadi. Jadi interaksi antara alam dengan alam, kemudian interaksi antara alam sama manusia. Yang mana sangat dekat hubungannya dengan kesehatan. Jadi kesehatan lingkungan itu satu kesatuan. Ini ada litosfer, biosfer, atmosfer. Ya, nggak bisa Pak, dipilah. Nggak bisa dipilah. Jadi misalnya kegiatan itu ya, penambangan emas. Kan Pak, penambangan emas itu kan pakai hagi itu. Nanti kan dia akan membentuk bulion ya. Betul nggak ya Pak? Ini karena saya belajar dari mantan pacar nih. Yang geologi juga gitu ya. Jadi bulionnya kan dibakar. Dibakar, kemudian dia kan menjadikan uap hagi. Itu kemana-mana. Jadi bisa masuk lewat air, kemudian masuk ke dalam biota. Bisa juga karena dibakar dia langsung ke udara, terhirup juga. Begitu ya. Ini sekaligus yang Ibu jelaskan ini. Sekaligus memperkuat ini Ibu, apa semacam kebutuhan di ilmu kebumian untuk diversifikasi. Karena kan kalau orang bicara geologi, sampai hari ini mungkin persepsinya masih migas, mineral. Eksplorasi bidang yang istifatnya ekstraktif gitu. Jadi mau mengambil sesuatu dari bumi. Kemudian bidang-bidang yang lain seperti geologi lingkungan, mungkin paleontologi. Yang mana paleontologi itu kalau saya ikuti, itu semakin dekat dengan kesehatan orang di masa lambau. Yang mungkin polanya bisa berulang di masa kini. itu jarang dilihat oleh mahasiswa. Di geofisika juga sama. Geofisika itu yang sering mengambil kuliah ini juga anak-anak geofisika itu kebanyakan juga masih ke eksplorasi. Jadi cerita dari Bu Ogi hari ini mudah-mudahan bisa lebih mengungkap kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat untuk bahwa di perguruan tinggi juga harus diversifikasi, harus memperluas. Yang geofisika juga jangan hanya main ke migas, jangan hanya main ke mineral, yang geologi juga. Karena lingkungan kita ini ternyata kondisi bahwa permukaan ini sangat berkaitan dengan kesehatan manusia. Gitu ya Bu? Ya. Mantap. Nah ini sudah nggak terasa ini sudah 30 menit lebih. Kalau terakhir kalau saya tanya ini Ibu punya pesan apa buat anak-anak yang ingin mendalami bidang ilmu kebumian dan yang sedang mendalami ilmu kebumian. Ada pesan apa Bu? Baik. Jadi luar biasa nih. Kalau kita belajar itu jangan hanya kita ingin mendapatkan nilai baik, nilai A begitu ya. Baik. Tapi kita lihat bagaimana proses yang terjadi di alam. Karena bisa bisa jadi memang menguntungkan buat manusia untuk kesejahteraan tetapi kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan manusia itu dapat menimbulkan masalah pada masyarakat juga. sehingga kalau mahasiswa belajar mengenai ilmu kebumian tidak cukup kalau hanya mempelajari apa yang ada di dalam bumi. Tetapi bagaimana proses bagaimana mekanisme untuk mengeksploitasi atau memperoleh bahan-bahan galian atau apapun itu harus juga dipelajari termasuk bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Karena tentunya dengan kita mengeksploitasi atau eksploitasi itu tentunya tidak mungkin berdampak positif saja tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Dan itu kita sebagai ilmuwan sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa dan dosen kita harus bijak. Bagaimana kita mengeksploitasi tetapi aman untuk kita semua. Itu barangkali Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu urayan Bu Ogi yang membuat kita, saya juga belajar banyak. Ini ada iridiologi segala, kemudian ada tikus, ada. ini catatannya dalam bentuk draft ini masih draft Bu, sudah ada, nanti saya perbaiki, nanti saya kirim. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Ogi. Baik, terima kasih Pak ini direpoti. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyumbangkan ilmu, gitu Pak, dan saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak dan teman-teman di kelas ini. Mudah-mudahan tidak hanya saat ini, barangkali kita ke depan kan harus sustain ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama tidak hanya dalam bentuk pengajaran, tetapi barangkali juga penelitian dan pengambilan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga.